Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 500 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Tuhan! Terima kasih telah menonton! 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 Yesus sungguh ku percaya Rancanganmu yang ajaib Terjadi di dalamku Yesus sungguh ku percaya Kami percaya untuk setiap janji mirbar Dalam hidup kami Tuhan yang kau baik Kau menyatakan kasihmu buat kami Terima kasih untuk janji-Mu dalam hidup kami Terima kasih roh kudus Bawa kami yang Tuhan menunggu terus ada di dalam rancanganku Terima kasih roh kudus Kau baik Haleluya Mari sempatnya akan kedua tanganmu Haleluya Yesus ku percaya Yesus sungguh ku percaya Haleluya Rancanganmu yang ajaib Terjadi di dalamku Yesus sungguh ku percaya Haleluya Yesus ku percaya Yesus sungguh ku percaya Yesus ku percaya Yesus ku percaya Yesus sungguh ku percaya Yesus ku percaya Yesus ku percaya Yesus ku percaya Yesus sungguh percaya Yesus sungguh percaya Sungguh ku percaya Jetzt sungguh ku percaya Janganmu yang ajaib Yesus sungguh ku percaya Yesus sungguh ku percaya Rancanganku yang ajaib Terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Terjadi di dalamku, Yesus. Terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Terjadi di dalamku, Yesus. Terjadi di dalamku, Yesus. Terjadi di dalamku, Yesus. Terjadi di dalamku, Yesus. Yesus, sungguh ku percaya. Terjadi di dalamku, Yesus. 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 Yesus. Terjadi di dalamku, Yesus. Yesus. Terjadi di dalamku, 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 Yesus. Aratmu. Dari pada seribu hal ini ditempatlah. Kami memuji-Mu, Tuhan. Mempujimu, menjemahmu, kalah layakimu, dan menikmati semua kemurahatmu. Mari dari awal katakan satu hal yang ku rindu, berdiami dalam rumahmu, satu hal yang ku pintar. Menikmati, menikmati baikmu, Tuhan sekali lagi katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiami dalam rumahmu. Satu hal yang ku pintar, berdiami dalam rumahmu. Mari sempat di angkat tangan. Berdiami satu hari di pelataranku. Daripada seribu hari di tempat lain. Haleluya. Mempujimu, menjemahmu, kalah layakimu. Dan menikmati semua kemurahatmu. Mari angkat tanganku. Mari angkat tanganku. Mari angkat tanganku. Haleluya. Haleluya. Mempujimu, menjemahmu, kalah layakimu. Dan menikmati semua kemurahatmu. Dan menikmati semua kemurahatmu. Di pelataranku. Di pelataranku. Daripada seribu hari di tempat lain. Dan menikmati semua kemurahatmu. Tapi mempujimu, Tuhan. Mempujimu, menjemahmu. Kau layak hidup. Dan menikmati semua kemurahatmu. Pada kesempatan ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta biarlah Tuhan menjamah. Dan Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan umat-umat Tuhan. Dan kita akan berdoa, Sefa, untuk umat-umat Tuhan yang minta dukungan doa pada hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapak Ibu Sedara. Kami mengucap syukur ya Tuhan di hadapanmu saat ini. Kalau kami boleh masuk ya Tuhan. Kau masih layakan kami itu kami boleh masuk dalam hadiranku. Kami menikmati setiap kebaikanmu ya Tuhan. Setiap harinya ya Tuhan. Kami boleh mengalami kasih yang baru yang daripadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikanmu ya Tuhan. Tidaknya Tuhan ya Tuhan kau terus boleh ya Tuhan disenangkan melalui setiap puji-pujian kami. Kau boleh terus disenangkan melalui setiap penyembahan kami ya Tuhan. Karena kami tahu kau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Kau Allah yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan di sore hari ini ya Tuhan kami bersepakat ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bersama dengan jemaatmu ya Tuhan. Yang selalu setia ya Tuhan beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan bersama-sama bersepakat ya Tuhan. Bersama saudari kami minamuka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biarlah ya Tuhan saudari kami ini ya Tuhan. Boleh lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi ya Tuhan. Tuhan pertemukan saudari kami ini ya Tuhan dengan orang-orang yang terus ya Tuhan. Boleh membangun imannya kepadamu ya Tuhan. Sehingga benar ya Tuhan bahwa Tuhan minamuka ya Tuhan itu tidak salah untuk memilih engkau. Dia tidak salah ya Tuhan untuk dia boleh ya Tuhan menaruh percaya kepadamu ya Tuhan. Bahwa dia pada satu level pengenalan iman yang baru ya Tuhan. Kami juga berdoa bersepakat ya Tuhan. Bagi saudari kami ya Tuhan ahun atau anggreni ya Tuhan kami percaya ya Tuhan. Bahwa muzizat masih ada ya Tuhan. Tuhan pasti akan menyembuhkan ya Tuhan glukoma yang sedang dialami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa matanya ya Tuhan akan pulih di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan kiranya Tuhan mempertemukan dengan dokter-dokter yang tepat. Setiap pengobatan ya Tuhan yang boleh ya Tuhan dilalui ya Tuhan. Yang boleh dia ikuti ya Tuhan itu memberikan kesembuhan pemulihan seutuhnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa berkat muzizatmu masih terjadi buat saudari kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bersepakat bersama saudari kami Julia Sujawati ya Tuhan. Kami akan mendoakan daripada saudari kami Jose ya Tuhan. Yang akan mengikuti seleksi ya Tuhan timnas badminton ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Tuhan berikan ketangkasan. Tuhan berikan ya Tuhan kecakapan. Tuhan berikan ya Tuhan ketenangan ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan setiap seleksi ya Tuhan setiap apapun yang dia boleh kerjakan. Kiranya Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Jadikan anakmu ini Jose ya Tuhan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Apapun yang dia lakukan ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan dengan caranya Tuhan dan dengan waktunya Tuhan. Tuhan akan memberikan ya Tuhan yang terbaik bagi saudari kami Jose ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bersama-sama dengan Rida Meliana ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kiranya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan pasangan yang tepat yang boleh terus membawa saudari kami ini. Juga boleh mengenal Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesehatan. Tuhan memberikan kesembuhan. Pemulihan yang terbaik. Dan juga saudara saudarinya ya Tuhan. Tuhan kiranya ya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Biarlah ya Tuhan memperlakukan ya Tuhan. Tuhan membuat berhasil sekali lagi ya Tuhan. Apapun yang kedua tangan mereka lakukan. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Dan Tuhan menjadikan berkat dimanapun mereka berdoa. Dan juga ya Tuhan tidak lupa ya Tuhan. Di sore hari ini kami bersepakat berdoa ya Tuhan. Untuk pencurahan roh kudusmu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan akan ada penuaian yang terbesar dan terakhir ya Tuhan. Dan itu ya Tuhan terjadi atas tempat kami ya Tuhan. Dan juga itu ya Tuhan boleh ya Tuhan dialami oleh gereja kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa benar 50 ribu jiwa ya Tuhan. Itu boleh akan kami kuai dalam gereja-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa pakai setiap kami hamba-hambamu. Pakai setiap kami yang melayani-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh menyelesaikan amanat aku-Mu ya Tuhan. Pakai kami, urapi kami, penuhi kami dengan kuasa roh kudusmu ya Tuhan. Sehingga benar ya Tuhan kami boleh menyelesaikan ya Tuhan sampai garis akhir ya Tuhan. Tidak ada ya Tuhan yang berhenti ya Tuhan. Tidak ada yang berhenti ya Tuhan. Tapi kami menyelesaikan semuanya sampai garis akhir ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan semuanya hanya bagi kemuliaan namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama kata-kata. Haleluya. Terima kasih. Tidak ada semua tidak Yang telah menjalan sekenap hatiku Tak seorangmu di dalam hidupmu ini seperti kau Tuhan. Tidak ada seperti engkau. Tidak ada seperti kau. Yang telah menjalan sekenap hatiku. Tak seorangmu di dalam hidupmu ini seperti kau Tuhan. Tuhan mari katakan kasihmu. Haleluya. Kasihmu seperti sungai mencari. Kuasamu menyembuhkan. Air mataku ya Tuhan. Air mataku engkau hapuskan. Terima kasih. Terima kasih. Seorang mencari. Terima kasih sana. Tidak ada seperti kau Tuhan. Ini sepertika Tuhan Tidak ada seperti yang Tuhan Tidak ada seperti Tuhan Yang telah menjaman serta hatimu Tak seorang pun di dalam hidup Ini sepertika Tuhan Mari katakan kasih-Mu Haleluya Kasih-Mu seperti sudah mengalir Kuasa-Mu menyembuhkan air mataku Air mataku Engkau hapuskan Tidak ada seperti Tuhan Haleluya Tidak ada seperti Tuhan Haleluya Yang telah menjaman serta hatimu Tak seorang pun di dalam hidup Ini sepertika Tuhan Tak seorang pun di dalam hidup Ini sepertika Tuhan Tak seorang pun di dalam hidup Tak seorang pun di dalam hidup Ini sepertika Tuhan Tidak ada seperti Tuhan Tidak ada seperti Tuhan Kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Sekali lagi Shalom Puji Tuhan Saudara ngalami sukacita Amin Ya Jadi saya berikan judul kotba saya hari ini Yaitu The breakthrough of joy Atau terobosan sukacita Ya karena kesalahan yang kita buat Ya saudara Mungkin pikiran jahat yang ada Kita simpan Itu hilang sukacita Salah ngomong Salah mikir Salah ambil keputusan Hilang sukacita Atau keadaan Atau orang-orang tertentu Ya kan Banyak sekali Saudara Mungkin keadaan lagi sedang masalah keuangan Masalah sakit Itu yang menjadi penghalang Padahal saudaraku Betapa pentingnya Yang namanya sukacita Yesus datang ke dunia ini Selalu bicara tentang apa Sukacita Selalu dia ingin Pada waktu hari dia pertama lahir Apa saudara berita daripada Malaikat Tuhan Ya kan Ya kan Apa Joy itu Bersukacita Dunia ini Karena hari ini Telah lahir Pakimu Ya kan Curus selamat Kristus Tuhan Di kota Daud Itu Lalu berulang-ulang kali Yesus bilang Bersukacita Nah Rasul Paulus Saudaraku Ya Satu Rasul Ya kan Yang dipakai tuanjar luar biasa Dia menjelaskan bagaimana kita bisa mengalami yang namanya terobosan Tiap hari Jangan izinkan saudara Kehilangan sukacita Ya Dari awal perjanjian baru Saudara Setelah Adam dan Hawa Jatuh dalam dosa Lalu anaknya kain Diingatkan oleh Tuhan Kalau kamu tidak bersukacita Kalau kamu tetap muram hatimu kamu Dosa Sudah ngintip Kamu akan Kamu harus bisa naklukan itu Dengan apa Sukacita Katakan namanya saudara Sukacita Dia gak mau bersukacita Akhirnya dia Membunuh adiknya Haber Kalau kita terus pelihara Dugacita Kita jadi orang Kristen Yang diselamatkan Tetapi sepanjang hidup kita Mengalami kekalahan Atau kita Jadi batu sandungan Saudara Kita akan terus berkata jahat Berpikir jahat Berbuat jahat Saudara Saudara Saul Raja pertama Sepanjang hidup Dia gak ada sukacita loh Hidup dengan rasa terancam Rasa gak aman Dampaknya pada kehilangan Saudaraku Bukan cuman kerajaan Tapi nyawanya Anaknya Semuanya habis Binasakan Hari ini Saudara sebagai orang Kristen Tuhan bukain Pewahyawan baru Sederhana Tapi sering kita abaikan ini Setiap kali Saya ngalami masalah Kita ngalami Pergumulan yang Sangat berat Dalam hidup kita Tuhan ajar saya Oke Kamu ngalami badai Yang kamu sendiri Tidak bisa Mengatasinya Tapi kamu jangan sampai Kehilangan sukacita Saya bisa ngerti Katakan amin Ya kan Kenapa kita perlu Mengalami yang namanya Terobosan Terobos semua pengalang Yang membuat kita Tidak sukacita Kenapa saudara kita harus Mengalami terobosan Kita harus bersukacita Saudara Yang pertama Saya ingin kasih tau Kepada saudara adalah Sukacita Karena Tuhan Adalah apa Perlindungan Yang melindungi Bagi apa Rohkani kita Rohani kita Supaya kita tetap Ada dalam hadirat Katakan amin Juga untuk Jiwa kita Kalau kita bersukacita Kita gak mudah Depresi Stress Yang ngerti Katakan amin Juga untuk apa Tubuh kita Karena hati yang gembira Adalah Obat yang mancur Jadi sukacita Karena Tuhan ini Itu perlindungan Dan juga apa Kekuatan Kekuatan Jadi Tuhan berikan Kekuatannya Kuasanya Urapannya Pada saat kapan Saudara bersukacita Yang mengerti Katakan amin Jadi penting Jangan sampai hilang Kenapa kita harus Terobos terus menghalang Yang menghalangi Kita bersukacita Yang kedua Apa saudara Sukacita Karena Tuhan itu Memberikan kita Hidup yang Berkelimpahan Hidup yang Mengalami apa Kemerdekan Gak ada Gak ada yang namanya Kayak perhambaan Ikatan Takut sama siah Bagaimana nanti pendapat orang Gimana Merdeka Katakan amin Saudara Merdeka terhadap manusia Saudara Kita bukan jadi hamba manusia Hamba Tuhan Yang melayani manusia Katakan amin Saudara bisa ngerti bedanya Beda kan Kita Ngalami kemerdekaan Dari apa Kecanduan apapun Saudara Ini Kalau ada sukacita Dan ngalami kema Ulangan 28 47 sampai 8 Itu katanya Karena kamu gak mau jadi hamba Yang bersukacita Padahal kamu Hidup dalam Kelimpahan Kemerdekaan Kemenangan Maka Tuhan Akan memerintahkan Apa Kok Dukacita Sampai kamu binasa Jadi kalau kita memilih Untuk bersukacita Saudara dan saya Memilih untuk hidup Dalam apa Saudara apa Kelimpahan Kemerdekaan Kemenangan Yang percaya Katakan amin Ya Saya semangat Memotivasi Saudara Untuk bersukacita Karena ini penting Buat saudara Penting buat saya Saya melihat Saudaraku Ya kan Ketika kita berada Di lembah air mata Ya saudara Tetapi jangan sampai Roh dukacita Menguasai diri kita Harus ada Sukacita Katakan amin Saya sudah pernah Bersaksi disini Ada salah satu Jemaat kita Ya saudaraku Dia ditinggal oleh Suaminya Dia merasa Sangat sedih Sangat berdukacita Ya Apalagi Ketika dia lihat Buka lemari Baju dia Disitu ada baju suaminya Lihat baju suaminya Lihat foto Dia dengan suaminya Selalu dia sedih Dan nangis Dan dampaknya apa Saudaraku Rupanya ini Parah Pertama Menghajar Daripada rohani dia Yang kedua Menghajar Fisik dia Sehingga dia mengalami Serangan jantung Penyakit jantung Hampir Masuk ICU Yang ketiga Menghajar juga Daripada Toko suaminya Hanya karena Masalah kecil Saudaraku Karyawannya Menerima barang Dari supplier Yang tidak ada SNI nya Lalu entah Gimana Ada Aparat hukum Penegak hukum Datang Gelada Polis line Dia punya toko Bingung Semua Jadi masalah Datang bertutur Karena kesedihan itu Bahkan Saudara Untuk mau Telepon saya saja Orang-orang Di sekeliling dia Berkata Ya kan Tidak mungkin Pendetamu peduli Sama kamu Ada yang cegah Saudara Saudara Ini bukan lagi Hal yang biasa Ini spirit Roh jahat Saudara Katakan amin Dia minta tolong Daripada temannya Yang katanya Kenal dengan Aparat penegak hukum Untuk urus Temannya coba Urus Saudara Nah ketemu Polisi Yang kepahitan Sama dia Masalah dibesarin lagi Saudara Saudara Wah tambah besar Sampai akhirnya Dia beranikan Diri Telepon saya Dia cerita Masalahnya Seperti ini Lalu Saya ajak dia Berdoa Saya ajak dia Nyembah Saya ajak dia Untuk berbahasa Roh Lalu Roh kudus bilang Kau impartasi Dengan roh Sukacita Holy laughter Saudara Saya berdoa Dan terpon Holy laughter Dia dapat ketawa Dan lain Sebagai singkat kata Dia bilang Aku ngalami Kelekaan sekali Pak Sabta Kemerdekaan aku Ngalami sukacita Sejak hari itu Saudara Apa yang terjadi Semuanya berubah Semua yang baik Saudara Yang Tuhan Sediakan bagi dia Contohnya Anaknya bisa Ketemu seseorang Saudara Dia lagi cerita Dan lain sebagainya Orang ini Bantu untuk urus Daripada masalah Tokonya Selesai Bahkan bukan Cuman tokonya Bisa selesai Dari masalah hukum ini Saudara ku Tetapi juga Ada tetangga Dari tokonya Berkata bahwa Seluruh barang kamu Udah kami beli saja Dan toko kamu Kami sewa Kami beli Dia bilang gitu kan Dia gak berpikir Karena toko ini Gak ada yang mau Mau pakai Anak-anaknya Gak mau lanjutkan Saudara Akhirnya bisa dapat uang Ya kan dari seluruh Barang dagangannya Plus daripada toko itu Coba beri kemuliaan Dia bisa lagi menyembah Tuhan Tubuhnya jadi sehat Semuanya Masalah-masalah Selesai semua Kata kuncinya apa Saudara Suka cita Ya Karena Ya betul Di dalam ayat yang ketiga Dikatakan apa Suka cita Karena Tuhan itu Membuka Pintu Hadirat Tuhan Sehingga kita bisa hidup Berkenan Di hadapan Tuhan Lalu Tuhan memberikan Apa yang Diinginkan oleh Hati kita Masmur 374 Dan bergembiralah Karena Tuhan Maka Tuhan Akan memberikan Apa yang diinginkan Oleh Hatimu Yang ngerti katakan Amis sudah Ini penting Saudara Ini yang saya ingin dorong Saudara bisa nangkap gak Harus suka cita ya Coba saudara Kasih taut Tetangganya yang sebelah Kiri dan kanan Kamu harus bersuka cita Karena Tuhan Ayo Ayo ingatkan Ya Ayo Suka cita Amin Lihat ada senyum gak Di wajahnya tuh Saya tuh dapetin video Saudara Saya dapetin video Ini video lama Mungkin saudara pernah lihat juga Saya posting akhirnya Di Instagram saya Itu ada satu Laki-laki Saudara Dia naik kereta api Dia buka Dia punya iPad Dia ketawa aja Dia ketawa Tepingkel-pingkel Orang sekereta Satu gerbong itu Awalnya ngeliat dia Senyum Lalu semuanya Akhirnya ketawa Semua senyum Lalu ketawa Segerbong saudara Senyum dan tertawa Itu tidak settingan Tetapi memang Benar-benar Ada yang orang Mau tes Ketika kita Bersuka cita Ketika kita Berbahagia Maka kebahagiaan kita Suka cita kita Itu menularkan Orang lain Yang percaya katanya Amin Ya kan Ku berbahagia Yakin teguh Yesus abadi Kemunyaanku Aku warisnya Aku ditembus Citaan baru Rohol kudu Aku bernyanyi Bahagia Memuji Memuji Yesus Selamanya Aku bernyanyi Bahagia Memuji Yesus Selamanya Kalau saudara Bersuka cita Kalau kita bersuka cita Kita tuh mudah Berbuat baik Makanya saudara Pernah gak Kita Waktu kita Masih jadi karyawan Kita selalu berkata Begini sama teman-teman kita Aku mau ngadep bos nih Aku ada keperluan Sama bos Mau izin cuti Mau pinjem uang Atau dan sebagainya Kau liat dong Bos lagi apa nih Cuacanya Cuacanya lagi senang Atau cuacanya lagi murung Ngerti gak saudaraku Jangan coba-coba Menghadap bos Yang ungkapkan Kebutuhanmu Ketika bos Lagi apa Murung Wah itu Bisa kena geledek Kena petir Kita Kena badai Ya Ya gak Masalah Cuman hujan rintik-rintik Akhirnya datang badai Menghadir kita Kalau kita ketemu Bos yang lagi Murung Tapi kalau kita Lihat bos lagi bersuka cita Kita datangin Saudaraku Ya kan Bos Ini butuh nih Mau pinjem uang nih Ya kan Berapa Sejuta Cukup apa Ah masa sejuta Kok dia lagi senang Saudaraku Ya gak Saudara pakai Pakai Itu lah Saudaraku Itu perlu Saudaraku liat Ya kan Kalau suka cita itu Menularkan Sudah Menularkan orang Sebaliknya Kalau kita murung Kita berduka cita Kita muka Susah terus Sedih terus Itu nularkan orang juga Bukankah kita disuruh Bangkit Jadi apa Jadi terang Kita harus bangkit dulu Kita harus mengambil Keputusan dulu Untuk apa Bersuka cita Tapi untuk bersuka cita Gak mudah Gak mudah Oh lagi buntu Habis dikena marah Sama bos Barusan aja Dengar fitnah Dari orang Ngerti saudaraku Gimana saya mau Suka cita Dapat Informasi sakit Dan lain sebagainya Tapi gak boleh Tuhan mau bilang Dia kan suka cita Yang di dalam ini Karena suka cita Kita bukan dari luar Ke dalam Saudara Ngerti saudara Suka cita kita ini Dari Dari dalam Ke Keluar Nah ini gimana Kita bisa miliki Suka cita ini Saudaraku Saya ingin ajak saudara Untuk membaca Dari Filipi pasal 4 Ya Ayat yang ke 4 Sampai ayat yang ke 8 Kita baca sama-sama Ya Tolong Ditayangkan ya Filipi 4 Ya Ayat 4 Baca Satu Bersuka citalah Senantiasa Dalam Tuhan Sekali lagi Kukatakan Bersuka Citalah Ayat yang ke 5 Hendaklah Kebaikan hatimu Diketahui Semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya Kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi Nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam doa Dan perbohonan Dengan ucapan Syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Jadi Ayat 8 Akhirnya Saudara-saudara Semua yang apa Yang benar Semua yang Mulia Semua yang Adil Semua yang Suci Semua yang Manis Semua yang Sedap Didengar Semua yang disebut Kebajikan Dan patut Dipuji Apa Apa Saudara Pikirkanlah Semuanya itu Jadi ada beberapa hal Yang kita akan bahas hari ini Yang pertama Saudara Bagaimana caranya Menerobos Segala penghalang Untuk bersuka cita Yang pertama adalah Apa Saudara Kita harus Ambil keputusan Untuk apa Menjadi Seorang Yang suka Yang suka apa Berbuat baik Yang suka Menunjukkan Belas kasihan Kepada orang lain Ya Disini dikatakan Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui Atau dirasakan Ya Oleh semua Semua orang Katakan amin Bukan apa yang orang tahu Ya Tapi yang paling penting adalah Apa yang orang bisa Rasakan Wah set Orang tahu Saudara kaya Saudara hebat Saudara pinter Itu gak ada artinya Tapi yang paling penting Apakah Kekayaan saudara Bisa dirasakan Bisa dinikmati Kepinteran saudara Itu bisa dirasakan Atau dinikmati Ketika ada orang Bisa merasakan Kebaikan kita Maka Yang muncul Adalah apa Saudara Suka cita Saya percaya bahwa Kita semua Merasa senang Kalau kita menerima Ya Kebaikan Atau bantuan Dari orang lain Betul lah saudara Wah lagi natal Saya senang sekali Dapet banyak kiriman Hampers Dari saudara semua Yang mengasih Saya rasa Wah saya dicintai Ya saudara Dan lain sebagainya Banyak berkat-berkat Ya kan semua Kita senang Tetapi saya mau beritahu Kepada saudara Ya kan Tetapi Kita akan jauh Lebih bersuka cita Lebih berbahagia Apabila kita bisa Apa Berbuat baik Memberikan kebaikan Menunjukkan belas Kasihan Kepada Semua orang Katakan amin Kata-kata Yesus ini benar Saudaraku Ya Yang diterima langsung Oleh siapa Rasul Paulus Ya Coba kita lihat disini Kisah 20 E35 Jadi Saudara mau bersuka cita Ambil keputusan Jadi orang yang Suka berbuat Buat baik Bikin bagaimana Aku bisa berbuat baik Berkata yang baik Untuk bisa berbuat baik Harus berpikir yang baik Lalu berkata yang baik Dan orang itu Baru kita bisa berbuat baik Sama orang itu Katakan amin Nggak mungkin kita bisa berbuat baik Kalau kita udah mikir jahat Sama orang itu Ngomongnya jahat terus Sama orang itu Setuju saudara Katakan amin Nah ini harus tau Suka cita itu Kalau kita ambil keputusan Ya kita baca Kisah 20 E35 1 2 3 Dalam segala sesuatu Telah ku berikan contoh Kepada kamu Bahwa dengan bekerja Demikian kita harus membantu Orang-orang yang lemah Dan harus mengingat Perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah mengatakan Adalah lebih berbahagia memberi Daripada menerima Katakan amin saudara Jadi Rasul Paulus Dia jelaskan kepada kita Dan juga dia menyaksikan Ada suka cita yang besar Di dalam apa Berbuat kebaikan Ketika saudara melayani Tuhan Dengan hati yang tulus Motivasinya Supaya setiap orang Bisa diubahkan oleh Tuhan Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Mereka bisa disentuh Dan mengalami suka cita Saya yakin Ketika saudara melayani Tuhan Saudara berbuat baik Saudara Mendapatkan suka Cita Yang ngerti katakan amin Saya ajak saudara teman ini Yuk ikut pelayanan yuk Doain Ya kan Saya ajak beberapa teman Waktu itu berapa minggu yang lalu Ya doakan Pak Anton Dokter Anton Ya kan Kita doakan Ibu daripada dokter Anton Yuk ikut yuk Ikut Ya kan saudara teman-teman ikut Kita doa bareng Setelah itu Muncul ada Besannya Cinkainya Pak Agong Kita doakan Ayahnya daripada Kevin Mingming Kita doakan Pelayanan lah Lalu setelah itu Selesai itu kita pergi ke Starbucks Saudara kok Minum Tiba-tiba Dateng Anak gadis Melihatin saya terus Awalnya saya bingung Kenapa aku diliatin terus nih Ya kan Ya kan Jadi udah Lalu dia omong Saudara dia bicara bahwa Ini Pak Sabta Saya baru Baru kali pertama Deket dan bertemu Langsung dengan Pak Sabta Dia cerita bahwa tiga tahun yang lalu dia ke Jakarta Ya kan Dan hari ini dia adalah jemaat kita Sudah lama Tiga tahun yang lalu dia sudah pindah Dan sekarang dia ada Dia cerita tentang Masalah dia Kesusahan hati dia Kesedihan dia Duka cita dia Pergumulan dia Lalu saya dengarkan Lalu dia bilang doakan saya Pak Waktu kita layani dia Kita dengar kita layani Sudah Ada suka cita Lalu temen bilang Wah aku suka cita sekali ya Lalu besoknya Dokter Antot WA saya Pak Sabta Istri saya Ibu Sudah seger Kita harap Ya kan Saya bilang Ya kita harap Bahwa akhir tahun ini Ibadah akhir tahun Dan awal tahun Sudah bisa ikut ibadah Ya saudara Dan ternyata memang Sudah bisa ikut ibadah Dan hari ini pun Pak Anton dan ibu Ikut ibadah Coba berikan mulai Tuhan berikan kekuatan Katakan amin Dan saya percaya Tuhan akan sembuhkan secara total Ya saudara Kita akan doa Jadi Kita melayani Dengan tulus Saudara Bukan sebagai kewajiban Bukan karena ada apa Pasti ada suka cita Itulah Saya ngerasa Kalau ada suka cita Roh kita Semakin semangat Jiwa kita Tidak mudah stres Tubuh kita Lebih relatif Lebih sehat Yang berarti katakan amin Kalau saudara Pelayanan Sudah dijadikan sebagai beban Sebagai keku Jadi kemarahan terus Yang disimpan Nah itu Gak ada suka citanya Ini jadi penyakit nanti Gak akan berbuah Pelayanan kita Yang seperti itu Saudara Rasul Paulus Dia berkata begini Saudara Ada suka cita besar Dalam berbuat baik Dalam melayani Sekalipun dia harus Menumpahkan Mencurahkan darahnya Coba baca Filipi 2 17 sampai 18 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Tetapi sekalipun Darahku dicurahkan Pada korban Dan ibadah imanmu Aku bersuka cita Dan aku bersuka cita Dengan kamu sekalian Dan kamu juga harus Bersuka cita demikian Bersuka citalah Dengan Dengan aku Katakan amin Kalau saudara Gara-gara sudah melayani Saudara di fitnah Dihina Dikata-katain Atau dibenci Saudaraku Saudara bersuka cita Karena saudara bersuka cita Karena saudara menderita Bukan karena saudara Berbuat jahat Itu yang saya pikir Kalau saya Saya rasa Disalah pahami Diomongin Disalah mengerti Diomong Diomong Yang lain-lain Itu kan penderitaan Buat saya Wah harus bersuka cita Saya menderita Untuk Tuhan Artinya Saudara menderita Untuk Tuhan Yang berarti Katakan amin Saudara berbuat baik Lalu saudara dibalas Sepertinya Bukan dengan kebaikan Wah upahnya lebih besar Saudara menderita Katakan amin Ini penting Suka cita Dengan cara Berbuat Baik Makanya Yohanes 15 At 11-12 Katakan apa Semua ini Kukatakan kepadamu Supaya apa Suka citaku Ada dalam kamu Dan suka citamu Menjadi apa Penuh Caranya gimana Baca yang keras 1-23 Inilah perintahku Supaya kamu saling Mengasihi Seperti aku telah Orang yang mengasihi Pasti dia berbuat Baik Kalau kita mengasihi Istri kita Gak mungkin kita buat Jahat sama dia Berpikir jahat sama dia Berkata jahat sama dia Setuju saudara Katakan amin Saudara pernah tahu ya Cerita yang Pernah cerita kan Rupanya di neraka itu Bukan cuma di sorga Ada jamuan makan Saudara yang penuh Dengan suka cita Di neraka pun Rupanya ada jamuan makan Tetapi Saudara ku Ada orang Dia bilang Kenapa kok ada jamuan makan Orang duduk Begitu semuanya Tapi makanannya sudah ada Kenapa gak dimakan-makan Mukanya juga pada tegang semua Kenapa dia bilang Ya kan Malaikat bilang Sama yang Yang orang ini Yang nanya ini Karena Tangan mereka Gak bisa neku Jadi tangannya Tegak lurus gitu Karena mukanya Keras Tangannya pun Geras Semuanya keras Nah lalu si Si apa Anak Tuhan ini Yang lihat Saudara Itu Pesta itu Saudara Dia bilang Kan walaupun tangannya Tegak Kenapa Dia tegak Dia ambillah makanan Kasih Yang kanan Betul gak Yang kanan Kasih lagi Semua saling beri Oh gak bisa Di surga itu Kumpulan orang sombong Egois Dan arogan Eh di neraka Di neraka Kalau aku gak dapet Kau jangan makan Betul Itu orang Kumpulan orang di neraka Adalah orang selalu berpikir Kalau aku gak dapet Kau jangan dapet Gak mungkin Aku bisa kasih kau Kau belum tentu kasih aku Itu pikiran neraka Dimana di neraka Tidak ada suka cita Kalau saudara Mau bawa suasana neraka Di rumah tangga Saudara punya Saudara Lakukan pikiran seperti itu Tapi kalau saudara Mau bawa Suasana surga Di rumah tangga Saudara Di keluarga Di pelayanan Saudara Sebelajar Saudara Hendaklah Kebaikan hatimu Diketahui Dirasakan Semua orang Beri kemuliaan Beri kemuliaan Beri kemuliaan Katakan amin Saya mau Saya mau ngomong gini Kebaikan yang dimaksud sini Bukan untuk dipotret Lalu diposting Itu beda Ngeri saudara Sekarang orang-orang yang menerima Kebaikan itu Sudah tahu Ya kan Tunggu Tunggu Aku pakai baju Yang lebih bagus dari kamu Dan posisinya ganti Aku yang beri kau yang terima Sekarang orang-orang pintar Saudaraku Itu cara kuno Yang kedua Bagaimana cara kita mengalami Terobosan Daripada Suka cita Yang kedua Alkitab katakan apa Janganlah Hendaknya kamu Kawatir Kita harus bisa Mengatasi apa Kekuatiran kita Katakan amin Kalau Gini saudaraku Kita tidak bisa Bersuka cita Pada saat yang sama Kita pelihara Kekuatiran Ya Kalau kita Kekuatir Pasti kita akan Kehilangan Suka Suka cita Jadi saat kita Kekuatir Sebenarnya kita tidak Menyadari Akan apa Kehadiran Tuhan Di dalam Diri kita Kalau saudara Menyadari kehadiran Tuhan Dalam diri kita Saudara tahu Roh kudus Atau roh Tuhan Ada dalam hati kita Saudara Dan kita juga percaya Bahwa roh Yang ada di dalam Diri kita itu Jauh lebih besar Dari roh yang ada Dalam dunia ini Saya yakin Kita tidak akan Menjadi khawatir Ada suka cita Yang mengerti Katakan amin Saya ingin beritahu Kepada saudara Ya Penghalang suka cita Itu khawatir Overthinking Saya harus tahu ini Ambil keputusan Trabas itu Aku gak mau khawatir Katakan amin Katakan aku tidak Mengkhawatir Kenapa Karena kekhawatiran Tidak bisa mengubah Apapun Kekhawatiran Tidak bisa menghasilkan Apapun Kita khawatirin Mikirin Khawatir sampai itu Tidak akan bisa Menyelesaikan apapun Saudara Kekhawatiran Itu percaya Sesuatu yang Negatif Sesuatu yang buruk Itu pasti terjadi Itu khawatir Tapi seharus ganti Dengan iman Iman itu percaya Akan canci Tuhan Bahwa sesuatu yang baik Yang Tuhan sediakan Buat kita Itu akan terjadi Dalam hidup kita Yang percaya Katakan amin Ini yang buat kita Suka cita Yang percaya Katakan amin Saudara Saudara harus ganti Dengan apa? Dengan percaya Dengan iman Ya saudaraku Karena iman Kepada Yesus itulah Yang dapat mengubah Menghasilkan Menyelesaikan Segala sesuatu Yang disediakan Tuhan Bagi kita Yang percaya Katakan amin Satu hari Yesus berkata Saudaraku Kepada Muridnya Dia berkata begini Matius 17 Ad 20 Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Ia berkata kepada mereka Karena kamu Kurang percaya Sebab aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Sekiranya kamu Mempunyai iman Sebesar Biji sesawi saja Kamu dapat berkata Kepada gunung ini Pindah Dari tempat ini Kesana Maka gunung ini Akan pindah Dan takkan ada yang Mustahil Katakan amin Saudara Kita akan belajar Bahwa Kekuatiran Itu sebenarnya Respon Daripada apa Pembelajaran Kalau kita punya Orang tua Dari kecil Kita liatin orang tua Kita nih Kekuatir terus Pasti kita menjadi Orang yang bertumbuh Dalam apa Kekuatiran Kecemasan Dan ketakutan Kekuatir itu Bukan sifat Karakter dasar Tapi itu Hasil dari kita Belajar Ya Karena dia hasil Belajar Dari orang tua Dari pasangan Dari sahabat Di pengalaman hidup kita Kita jadi Kekuatir Jadi artinya Saudara Kita juga bisa Belajar Untuk tidak Kekuatir Saudara bisa Setuju sini Yang buruk Yang buruk akan terjadi Caranya gimana Saudara Yesus berkata Janganlah kamu kuah Akan hari esok Kalau kita udah mikirin Hari esok Hal-hal yang tidak baik Itu namanya Overting Katanya Yang penting sekarang hari Dia katakan gini Ya kan Kesusahan hari ini Selesaikan Kerjakan Ya kan Cukup sampai hari ini saja Karena besok Ada kesempatan baru Ada rahmat yang baru Ada belas kasihan Tuhan yang baru Yang percaya katakan amin Dan apa yang kita khawatirkan Itu belum tentu terjadi Saudara Nah caranya gimana Saudara Untuk melenyapkan Kewatiran ketakutan Kita tahu dalam Satu Yohanes 4.18 Kita harus memiliki Apa Kasih yang sempurna Di dalam kasih Tidak ada Ketakutan Kasih yang sempurna Melenyapkan Ketakutan Sebab Ketakutan mengandung hukuman Dan berang siapa takut Ia tidak sempurna Di dalam Kasih Kita bisa mengalami Kita bisa memiliki Kasih Yang sempurna Itu yang bisa melenyapkan Ketakutan kita Kekuatiran kita Hanya apabila kita Merespon Apa Kasih Tuhan Dengan cara apa Sudah masuk hadiratnya Karena dalam hadirat Tuhan itulah Adakah Kasih yang sempurna Katakan amin Kita doa bareng Kita nyanyi bareng Sudah naikkan nyanyian Pujian Merespon Kasih Tuhan Dengar baik saudara Sudah bisa merasakan Hadirat Tuhan Di hadirat Tuhan itulah Ada kasih yang sempurna Disitulah Kekuatiran kita Bisa lenyap Yang ngerti Katakan amin Sudara Nah oleh karena itu Sudah ingat ya Ini saya harus Omong berulang-ulang Alkitab katakan begini Janganlah kamu Mabuk oleh Anggur Tetapi Hendaklah kamu Penduh dengan Roh Kudus Kapan Saudara Seorang bisa mabuk Karena alkohol Maksudnya Kapan saudara Ketika dia pegang Minuman yang beralkohol Lalu dia buka Tutupnya Lalu dia buka Mulutnya Kalau dia buka Tutup botol Yang beralkohol itu Sudaraku Tapi dia tetap Tutup mulutnya Mabuk gak? Mabuk gak? Tidak mabuk Ya Sudah bisa ada di lapo Dari pagi sampai malam Kalau sodara Tutup mulut Terhadap Tuak itu Sudaraku Sudah tidak akan pernah mabuk Sudah bisa mengerjukan Saya katakan amin Kapan saudara mabuk? Ketika saudara buka mulut Dan terima tuak itu Ya Kapan saudara bisa Penuh dengan Roh? Mabuk oleh Roh? Bukan pada waktu Saudara bu Buka mulut Saudara bisa ke gereja Dari pagi sampai sore Tapi kalau saudara di gereja Tutup terus mulutnya Tutup mulut Saudara tidak akan pernah bisa berubah Saudara tidak akan pernah bisa dipenuhi dengan Roh Kudus Saudara tidak akan pernah bisa diubah oleh Roh Kudus Orang mabuk itu pasti berubah sifatnya Betul gak? Saudara ada beberapa yang pernah mabuk Saya pernah mabuk dulu Saya orang pemalu dulu Ketika saya mabuk Saya jadi pemberani Ya kan? Pemberani artinya Setiap orang Saya tanyain namanya siapa Padahal gak kenal di jalanan Nama siapa? Rumahnya dimana? Kenalan yuk Itu karena mabuk saudara Tapi setelah sadar lagi Saya gak berani sama orang Saya bisa ngeri sih Kapan untuk mabuk Saya harus buka mulut lagi Minum lagi Begitu pula dengan Dengan gereja Dengan saudara Saudara buka mulut Doa buka suaranya Nyanyi buka suaranya Ketika baca Alkitab Buka suaranya Ketika saudara denger kotbah Saudara buka mulut Dengan kata Amin 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 Yes Aku percaya ini Saudara dipenuhi Saudara diubahkan Saudara berubah Saudara-saudara Katakan amin Datang dia dari rumah Beban berat Penuh dengan kemarahan Penuh dengan sukacita Jengkel terus Pai terus Ketika saudara buka mulut Di gereja Boleh buka untuk doa Buka untuk nyanyi Ketika denger firman Saudara baca firman suara Saudara denger kotbah Saudara buka telinga Buka mulut Amin 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 Apa yang terjadi Saudara pulang dengan sukacita Kalau orang sukacita juga berubah Siapa? Dia punya keberanian Amin Saudara kuah Jangan kuah Jadi jefanya Tiga Tujuh belas Tuhan Allahmu ada diantaramu Sebagai pahlawan Yang memberikan apa? Kemenangan Iya kan? Ia berkirang Karena engkau dengan apa? Sifat Salah satu karakter Allah kita Kebiasaan Allah kita Dia adalah Allah yang apa? Bersukacita Dia mau anak-anaknya Bersukacita Yang ngerti katakan Amin Iya Bagaimana dia Dia suka nyanyi Saudara kuah Ketika saudara menaikkan nyanyian Pujian kepada Tuhan Itu saudara merespon Kasih Tuhan kepada kita Tuhan yang bernyanyi untuk kita Bersorak-sorak Bergembira karena kita Ketika kita mau bergembira karena Tuhan Dengan bersorak karena Tuhan Kita naikkan nyanyian pujian buat Tuhan Maka apa yang terjadi? Dia akan memperbaharui Dalam Kasihnya Dia menenangkan kita Dalam Kasihnya Katakan Amin saudara ku Badai dalam hidup kita Ditenangkan Oleh kasihnya Kemarahan-kemarahan Kebencian Yang susah Untuk kita Bisa ngampun orang Ketika saudara Ada dalam kasihnya Yang ketiga Berdoa lah Untuk segala Sesuatu Berdoa lah Untuk segala Jadi kita harus Menjadi orang Yang bergantung harap Sepenuhnya Kepada Kepada Tuhan Orang yang bergantung harap Sepenuhnya Kepada Tuhan Kalau ada apa-apa Dia ber Dia doa Dia doa Kalau mau apa-apa Dia doa Saudara ku Jadi Ketika ada serangan Kekuatiran Atau ketika Suka cita Kita mulai hilang Apa yang saudara sebuat Hah Ber Buka mulutnya Berdoa Kan kita udah tau Kita bisa mabuk Kalau buka Mulut Kapan kita buka mulut Supaya kita bisa dapat Suka cita Yang bisa mengubah kita Dengan cara berdoa Menaikan Apa Nyanyian Pujian Mengucap syukur Baca Alkitab Saudara Katakan amin Saudara Dengar firman Berkata amin 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 Saudara bisa Katakan amin Jadi Sebagai ganti khawatir Gunakan waktu Untuk ber Berdoa Ya Apabila kita bisa berdoa Sebanyak Ya kan Apa yang kita khawatirkan Maka kekhawatiran kita Akan berkurang Suka cita Damai sejahtera Akan memenuhi hati Dan pikiran kita Saudara Doa Ketimbang Saudara Kekuatirkan Hal ini akan terjadi Yang jelek Yang buruk nih Nanti dia akan begini Begini Ngapain Sudah Saudara Aktifkan iman Percaya Sesuatu yang baik Itu akan terjadi Karena ada Kuasa Tuhan Karena ada Kasih Tuhan Ada hikmat Tuhan Dalam hidup kita Satu hari Saudara Sepuluh orang kusta Ketemu Yesus Tetapi dari jauh Kita tahu Orang kusta itu Karena harus Di isolasi Orang-orang yang Gak ada Punya Gak ada dasar Untuk berharap Karena penyakitnya Yang dia indah Penyakitnya Gak bisa disembuhkan Dan Tidak ada harapan Juga untuk disembuhkan Tidak ada harapan Dia untuk bisa Kumpul dengan keluarganya Dengan masyarakat Gak ada harapan Untuk cari duit Tidak ada harapan Untuk bisa Ibadah kumpul Tidak bisa Ini orang-orang yang sudah terbuang Tapi Sepuluh orang kusta Yang berada di Samaria Ketika Yesus ada di Samaria Ketika dia lihat Yesus dari jauh Mereka Daripada Mengkhawatirkan Ya kan Stress Mikir terus Nangis terus Duka cita terus Karena diisolasi Karena diisolasi dari keluarga Dari masyarakat Dari Tuhan Dari ekonomi Semuanya Diambil ke mereka Mereka menyatakan Saudara Keinginan mereka Dalam doa Mereka berkata kepada Yesus Guru Tuhan Ya kan Kasihani kami Kasihani kami Kasihani kami Yesus Kasihani kami Lalu Saudara Yes jawab Pergi Perlihatkanlah dirimu Kepada imam Walah Kusta Masih kusta Ketemu imam Jangan ketemu imam Saudara Ketemu masyarakat Dia akan dibabit Sama batu Dilempar batu Sampai mati Ini ketemu imam Menajiskan Disinilah Tuhan mau Ganti kekhawatiranmu Dengan doa Doa Dengan imam Walaupun kamu Belum disembuhkan Disitu gak dijelaskan Tuhan bilang Pergi perlihatkan dirimu Kepada imam Alkitab gak jelaskan Berapa langkah Berapa kilometer Saudara Dia sudah berjalan Ya Disini dikatakan Saudara Pergilah Perlihatkan dirimu Kepada imam-imam Dan baca sama-sama dengan saya Satu dega Dan sementara Di tengah jalan Mereka menjadi apa Tahir Katakan amin Saudara Jadi tahir Kering Semua sembuh Sakitnya Saudara disini Saya sebagai orang Kristen Ketika saudara Lihat Gak ada jalan lagi Gak ada harapan lagi Semuanya gak mungkin Bisa sembuh Ekonomi Gak mungkin bisa berubah Pelayanan Semua orang udah gak percaya Mungkin Karena kegagalan Kejatuhan Kesalahan kita Kita udah rasa malu Kita rasa sudah terbuang Ketimbang saudara Pelihara Duka cita Itu kan duka cita Susah hati Betul Ambil keputusan Untuk bersuka cita Terobos ini Pengalang-pengalang ini Rasa takut Rasa malu Rasa bersalah Kalau kita bersalah Kita datang Semua Tuhan Ampun ya Katakan Kalau kita malu Hadapi Siapapun Katakan Ambil saudara Kita malu Sama orang Mungkin kita pernah Bersalah Atau melakukan sesuatu Kedapatan sesuatu Hadapi Jalan Saudara Kalau kita simpen Rasa malu Rasa bersalah Kita tersukum diri kita Kita gak punya Suka cita Tuhan gak bisa tolong kita Kalau kita gak ada Suka cita Makanya selalu dikatakan Bersorak-soraklah Bersuka citalah Hai si mandul Orang mandul itu Orang yang berduka cita Karena gak punya anak Kalau di Israel Jaman Alkitab Kok sekarang gak ada masalah Banyak orang Ambil keputusan Gak mau punya anak kok Itu gak Bukan aib Bukan hal yang malu Betul saudara Tapi Alkitab bilang Kamu suka cita Hana Dia nangis terus Sepanjang hidup dia Tapi dia ambil keputusan Bersuka cita Dia berdoa Dia segala macam Saudaraku Akhirnya apa Sudah pulang Mandi Usap Basuh Badanmu Bersuka cita Tuhan berikan dia Samuel Yang ngerti katakan Amin saudara Ya saya ingin ajak saudara Untuk bangkitkan Jangan biarkan Jangan biarkan halangan Halangan-halangan Bersuka cita Memang terlalu Halangannya mungkin berat Kita mau suka cita Tapi kalau kita mau Tegelam terus Dengan kesedihan Kesusahan Kemurungan Tuhan gak bisa buat apa-apa Katakan Amin Ya saudaraku Yang keempat adalah Ber Kita harus Memiliki hati Yang melimpa Dengan ucapan Syukur Alkitab katakan tadi kan Saudaraku Ayat yang ke enam Nyatakanlah Segala keinginanmu Dalam doa Permohonan Dan ucapan Syukur Nah setiap kali kita berdoa Kita harus menyertakan Ya kan Ucapan syukur Ketika kita bersyukur Saudaraku Ya kan Maka Ini seperti iman Ya kan Yang kita perlihatkan Kehadapan Tuhan Yang mengerti Katakan Amin Ini satu tindakan iman Yang menyenangkan hati Tuhan Gimana caranya Sudah bisa bersyukur Sudah belajar kan Kita bersyukur Dengan tiga cara Yang pertama Dengan apa Saudara Kita naikkan doa Doa Ucapan syukur Nyanyian syukur Ya Masmur 95 Yang kedua Kita Naikkan lagi Kekentalan Ucapan syukur Supaya lebih kuat lagi Sukacitanya Ya saudara Dengan cara apa Membawa korban Persembahan Syukur Saya suka gitu Ketika kami ngalami Yang namanya badai Pergumulan Pergumulan Saya suka Bawa persembahan Syukur Sebelum Tuhan Jawab doa saya Sebelum Tuhan Tolong saya Saya bilang Tuhan Ini persembahan syukur Yang aku bawa Kepada Tuhan Itu namanya I Iman Kalau kita setelah Ditolong oleh Tuhan Kita tahu Ini adalah Mujicat dari Tuhan Disembuhkan dari sakit Doa Kita bawa korban Ucapan syukur Pada Tuhan Itu namanya Sinmung Toto Tahu gak Sinmung Toto Saudaraku Mau liate godang Itu namanya Thank you so much Siesieni Kalau saudara Sudah nerima Kebaikan Ini dari Tuhan Saudara bawa korban Ucapan syukur Itu namanya Sinmung Toto Saudara tahu artinya Ini Mau liate godang Terima kasih banyak Saudara tak ngerti disini Amin Tapi kalau saudara belum menerima Tapi saudara bilang Inilah korban syukur saya Itu namanya Iman Itu yang Memelihara Sukacita Itu yang memberikan Sukacita Makanya Tuhan bilang Apa saja Kamu minta dan doakan Percayalah Kamu sudah menerimanya Maka hal itu akan Diberikan padamu Katakan amin Saudara Saudara tahu Dari sepuluh orang Yang berdoa Yang meminta Supaya Tuhan Berikan belas kasihan Sepuluh orang kusa ini Yang sembilan Pergi ke imam Tapi yang satu Dia pergi kemana Ke imam besar Namanya siapa Yesus Untuk datang pada Yesus Dan beritahu kepada Yesus Untuk apa Mengucap Syukur Dia suju nyembah Nah Alkitab katakan Saudaraku Ada satu ayat Dalam bahasa Inggris Lukas 17 Dia terjemahannya Begini Saudaraku Ya kan And he said Unto him Arise Go thy way Thy faith Had made The Apa Whole Apa artinya Saudaraku sini Bangun Pergilah Iman Imanmu Telah Membuat Engkau Menjadi Apa Pulih Seutuhnya Sembuh Seutuhnya Artinya gini Orang Ini Saya baca komentari Alkitab ya Dia bilang gini Saudaraku Untuk satu orang ini Yang bersyukur Kenamanya orang kusta Katanya Kalau misalnya Kena Hidungnya Kadang-kadang Hilang Hidungnya nih Copot Tangannya copot Kakinya copot Ya saudara Kupingnya copot Nah Dari sepuluh Yang satu Mengucap syukur Katanya Itu semua Organ tubuhnya Kembali Kembali Utuh Hidungnya yang hilang Balik lagi Malah itu Lebih mancung Saudara Dari sebelumnya Ini untuk Suka cita saja Kalau kita Suka bersyukur Sama Tuhan Bisa terima kasih Kalau kita Ada hari ini Pasti karena Kemurahan Tuhan Anugerah Tuhan Belas kasihan Tuhan Sedih gak saudara Tuhan bisa berikan Anugerahnya Belas kasihannya Kemurahan hatinya Lewat apa Orang-orang Saya bisa jadi pendeta Saya bisa jadi gembala Sehingga saya bisa Kotbah hari ini Itu karena ada Orang-orang Ada Pan Iko Ada Pak Jimmy Mulia Ada Pak Elby Ada Pak Hany Saya tidak akan lupakan Mereka-mereka Yang memperhatikan Dan mengangkat saya Katakan amin Saya hormati mereka Ya Pak Jimmy Sudah tidak ada Sama kita Kita berhormati Hargai istrinya Kita perhatikan Saudara Saudara Itu namanya Sikap ucapan Syukur Jangan lupakan Kebaikan Tuhan Jangan lupa Kebaikan orang Kalau kita Mau pelihara Suka cita Katakan amin Saudara Ini penting Jangan kita Mau tentang Udah hebat Lebih hebat Kita bisa Ini Kalau saudara Bersuka cita Belajar Ucap syukur Yang terakhir Saudara Kita harus Mengendalikan Pikiran kita Pikirkanlah Hal-hal yang Benar Katakan amin Saudara Jadi Saudara Kalau kita Menerobos Segala penghalang Untuk bersuka cita Saudara Kendalikan Jangan mikirin Pikiran-pikiran Yang membuat Saudara Susah sedih Katakan amin Pikirkan Saudaraku Hal-hal Disitu Yang benar Yang adil Yang suci Yang mulia Yang patut dipuji Yang sedap didengar Yang patut dipuji Semuanya Pikirkanlah Semuanya itu Katakan amin Karena apa yang kita pikirkan Karena pikiran kita Atau sikap hati kita Ini Ini akan menentukan 2024 ini Kita akan dapat apa Jadi apa Ada bersama dengan siapa Saudara bersuka cita Katakan amin Pertama harus apa Ambil keputusan Untuk menjadi orang Yang suka Berbuat Baik Yang kedua apa saudara Saudara belajar Mengatasi kekuah Yang ketiga Saudara menjadi orang Yang suka Berdo Bergantung sama Tuhan Yang keempat adalah Saudara harus apa Bisa bersyukur Mengucap Melimpah hati Mengucap syukur Terima kasih Yang kelima adalah Jaga pikiran kita Saudara seberkati Katakan amin Sekarang kita mau bersyukur Untuk apa saudara Tadi sudah kita bersyukur Dengan doa Ya kan Dengan nyanyian Ya kan Sekarang kita mau bersyukur Dengan apa Melakukan perjamuan Kudus Kita mau bersyukur Habis kita perjamuan Kudus Kita mau mengucap syukur Dengan membawa Persembahan syukur Saya percaya Suka cita Allah Akan melimpa buat kita Tahun ini Akan menjadi tahun Ya kan Terobosan buat setiap kita Tahun dimana Tuhan akan mengubah Kehidupan kita Seluruh aspek hidup kita Mari kita akan beri Beri kemuliaan Buat Yesus Yuk kita akan Kepunyaanku Kepunyaanku Aku warisnya Kuditemu Ciptaan baru Rohol dunia Aku bernyanyi Bahagia Memuji Yesus Selamanya Aku bernyanyi Bahagia Bahagia Memuji Yesus Selamanya Angkat saudara Tuhan tiap kali Kamu akan perjamuan kudus Kami mau bersyukur Hati kami mau melimpah Dengan syukur Siapakah kami ini Tuhan Kami semua orang berdosa Dan kami tahu Upah dosa adalah maut Tuhan kau sudah menyatakan Belas kasihanmu Lewat kematianmu Di atas kaisa halim Tuhan kau mengampuni Dosa kami Kau menyelamatkan kami Tuhan Makasih Biarlah Tuhan kau lembutkan Hati kami semuanya Tuhan terima kasih Untuk keselamatan Sebab apa yang telah Keteruskan kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Pada malam Waktu dia serahkan Mengambil roti Angkat roti Dan sudah dia mengucap syukur Atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Anakan aku Saudaraku Bukankah roti tangan kita Ada pesuhan kita Dengan tubuh Kristus Mari makan dalam Angkat cawan Demikan juga mengambil cawan Sudah makan lu berkata Cawan ini ada perjanjian baru Yang dimeternakan Daraku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan Anakan aku Saudaraku Bukan kacauan perjanjian ini Atasnya kita ucapkan syukur Ada pesuhan kita Dengan darah Kristus Mari minum Dalam nama Yesus Terima kasih 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 Yesus Mari buka kedua tangan kita Arahkan hati Arahkan hati Arahkan hati Arahkan kita Kesuruh Dan menerima berkat Dari Allah Kekasih Kristus Terima Allah berkat Yang berlimpah-limpah Daripada Allah Bapak Di dalam anaknya Yang tuga Tuhan kita Yesus Kristus Persuhan yang manis Merohol kudus Menyertai saudara semua Mulai saat ini Sampai sudah datang Menjemput kita yang permai Dan sampai selama-lamanya Semua kita yang percaya Dan berganti Sama-sama katakan Amin Tuhan berganti Saudara semuanya Terima kasih